Intro Hai Blushing People Jumpa lagi sama aku Nita Nah hari ini Itu kita pengen ngomongin Hal yang terbaru atau segmen Baru dari kacamata Blushing Yaitu nama segmennya Bincang-bincang Manja Intro 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 Nah aku gak bakalan ngobrol sendiri Nanti kita bakalan kedatengan tamu spesial Yang akan menemani aku untuk bergosip-gosip Ataupun berbicara tentang Saksikan terus di Obrolan-obrolan Manja Langsung aja kita panggilin bintang tamu kita hari ini Ini Kak Awu Yang paling cantik Yeay Ini ngapain sih disini Ah Ip Sempit lagi Hahaha Jangan ditiru ya guys Eh maaf Eh Oke Jadi pembahasan kita itu Tentang Perceraian Nih pas banget nih Kakak Awu ini pengen menikah Nggak usah bilang Kok nggak usah bilang Kan tadi kan bahasnya perceraian Udah kan maksudnya kan Nyambung gitu Mau nikah Jadi sebentar Menikah Sun Kita mulai dari pernikahan dulu aja kali ya Menurut kau itu pernikahan itu kayak gimana sih Pernikahan itu adalah sebuah ibadah 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 Terus Itu Menyempurnakan agama Hahaha Iyalah Peningkahan itu Menurut Gue itu adalah Sebuah ibadah Yang Untuk menyempurnakan agamanya gitu Jadi Segala sesuatu Kalau kita udah menikah itu Misalnya Kalau misalnya Suaminya Minta tolong pejit Itu udah pahala Aduh Terus Suaminya Minta tolong ambilin gelas Pada depan mata itu udah Udah dapet pahala gitu Jadi segera sesuatunya Kalau mau menyempurnakan kemari Ya udah Enggak aja Ini wager banget Di depan matukan Jatuh Gue bilang Kenapa Nggak usah ada balon-balon ini Eh demi Allah Balonnya dapet gua Nah Terus Kapan? Hahaha Pira Insya Allah Tahun depan Amin Kita doain Semoga Kak Au Cepat nikahnya Amin Biar bisa menyempurnakan Menyempurnakan Ibadahnya Insya Allah Terus kan Kalau misalnya Menikah itu Biasanya nggak Jauh dari Hal-hal yang Kita inginkan Contohnya Perceraian Itu tuh Menurut Kak Au gimana sih Soal perceraian Sebenernya kan Kalau dalam Menurut agama yang kita anut sekarang Yaitu Islam Itu sangat tidak disiankan Untuk Bercerai kan Karena kenapa Itu adalah Perlaku setan Ya Pokoknya kurang lebih kayak gitu Jadi Kalau untuk Perceraian sekarang tuh Kayaknya dianggap sepele banget gitu Ibarat Kayak yaudah Kita pacaran yaudah putus Selesai Sedangkan Kalau perceraian itu Yang bener-bener Harus difikirin dulu Matang-matang Apalagi Dilihat dulu kasusnya tuh Kayak apa sih Kalau Misalnya KDRT Dan itu Terus menerus Jangka waktunya Ya itu Lebih baik Udahan gitu Daripada Berterus Tapi toxic Atau dalam Toxic relationship Kayak gitu Jadi lebih baik Udahin aja Tapi kalau dalam RT Banyak sih kasusnya Kalau perceraian tuh Ada Ekonomi Ada Persing lingkuhan KDRT Atau yang memang Hubungannya tuh udah gak cocok gitu Jadi segera sesuatunya Udah gak enak aja gitu Mau ngap-ngapanya juga udah Udah gak Kepet Kok Kepet 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 Nah jadi makannya kalau misalnya Kita mau menikah itu Harus difikirin secara matang-matang Kayak Eh lu kapan nikah besok Gitu Besok yang Banyak Besok sabtu Gitu Jadi banyak banget nih kak Kayak misalnya Di luar sana itu Kayak mereka itu Udah Udah menikah nih Terus Dari salah satunya itu Kayak Kayak udah gak Kayak masih gak serius gitu Contohnya kayak misalnya Dia masih main perempuan Atau Masih Mementingkan hobinya Daripada keluarganya gitu Atau yang lain-lainnya Itu menurut kakak itu gimana sih? Gimana ya? Kalau menurut Pandangan gue Adalah Inami menikah itu kan Berarti kan segala sesuatu Sudah disiapin dong Dari Masalah niat Mental Terus Ekonomi Situasi Dan apalagi kalau udah menikah Kayak contohnya kita ambil kasus yang Itu tuh Gak serius sebut namanya Dia Penyebab-penyebab percara ini adalah Salah satunya Dia lebih mempentingkan hobinya sendiri Dibanding keluarganya Terus juga Masih Apa ya Jadi laki-laki ini Kayak masih Puber kedua Gitu loh Maham gak sih? Jadi dia masih pengen Liar Masih pengen main-main Sedangkan kalau udah nikah itu Yang udah gak ada kata main-main lagi sih Menurut gue Jadi Apalagi kalau dia udah punya anak Jadi fokusnya ke anak Anak sama istri Jadi Kalaupun Alasan utamanya adalah Itu Kayak Tadi Mementingkan hobi Dan itu secara terus menerus Dan gak ada perubahan Ya gak apa-apa sih Ya gak apa-apa gak sih Maksudnya Lu caranya daripada Kayak bertahan terus Yang lama-lama tuh kayak Hmm Apa namanya Makan hati sendiri Kayak ngebatin sendiri Kasian untuk anaknya juga Ya kan Kesehatan mental anaknya juga Ya masalah Amit-amit tiap hari ngeliat Ayah ibunya berantong Kayak gitu sih Jadi ya Kalau memang masalahnya Udah Apa sih Concret banget Udah kata banget Gak bisa diperbaiki lagi Gak bisa diperbaiki lagi Ya udah Mending kudahan Betulah Jadi sering banget tuh Kayak Misalnya kayak Apalagi anak-anak zaman sekarang tuh Banyak banget yang masih nikah Yang nikah muda gitu ya Kak Apa ya Kayaknya tuh Kalau sekarang Ya oke sih Nikah muda gak apa-apa Tapi Umurnya juga jangan muda Ya umur pernikahannya juga Jangan muda Kalau gak gitu Gak apa-apa Nikah muda Sangat disarankan juga Karena katanya tuh Enggak boleh lama-lama pacaran Iya Enggak boleh lama-lama pacaran Tapi Amit-amit Ya jangan sampai Umur pernikahannya juga muda Jadi emang Kalau namanya nikah tuh Harus Pikiran tuh sama-sama Kritis juga sama pasangan Jangan cuma Yaudah kita nikah Tinggal disini Gini-gini Atau Yang penting Aku cinta ke Allah Yang penting gue sama lo Bareng-bareng gitu Iya Yang penting gue sama lo bareng-bareng Bareng Banyak sih Padahal Menikah itu lebih banyak Lintangannya Ibaratnya Hidup baru lagi Iya bener Hidup baru sama orang yang Baru Gitu Jadi gitu Blushing people Jadi kalau misalnya Kalian mau menikah Itu dipersiapin Secara Ah Jadi seperti itu Blushing people Jadi kalau misalnya Kalian ingin menikah Itu dipersiapin Secara mateng-mateng Bukan satu pihak aja Tapi dua pihaknya Juga udah harus siap Jadi Menikah itu gak sama Kayak Berpacaran Gitu Kayak udah Udah bacaran Jadian Gak suka Berantem Putus Enggak Apalagi Sebenernya sih yang Perlu dipertimbangkan banget itu Kalau lo udah diikat Tapi punya anak Terus percara itu sih Karena Kita pasti mikirin Anaknya Mental anaknya Gimana nanti Pas udah gede Atau Oh ternyata dulu Ibu ayah gue Cerai gara-gara ini Dan Apalagi Kalau Si Dua Belah pihak ini Adalah Public figure Itu Aduh Itu jejak digital Jejak digital gak pernah Bohong Ya bener banget Gitu sih Jadi Paling untuk temen-temen Blessing people Kalau Untuk menikah yang pertama Adalah Niatnya dulu Terus Dipikirin mateng-mateng dulu Terus Finansialnya Kayak Pasangan kamu Itu Gajinya berapa Terus punya cucilan apa Itu harus tahu Satu sama lain Terus kalau bisa Kayak dibikin gitu Listnya Apa aja nanti Terus Harus tahu juga Keluarga satu sama lain Gak cuman Ya lu sayang sama gue Tapi lu juga harus Nih sama keluarga Banyak banget sih yang bilang Ah yaudah nikah tinggal di KUA Gitu loh Gak usah banyak-banyak pengeluaran Tapi kan kalian juga harus mikir gitu loh Kedepannya pengeluaran kalian kan yang Gak sendiri lagi tapi berdua Apalagi kalau misalnya udah punya anak kan harus Lebih banyak lagi pengeluaran kebutuhannya ya Jadi kalau misalnya Emang buat hari itu Yaudah hari itu cuman kalian Harus mikirin kedepannya juga gimana Secara itu Tapi Kita tidak menyarankan untuk Bercerai dengan alasan yang tidak Apa ya Gak masuk akal Kecuali kalau memang Hubungannya itu Udah bener-bener di ujung tanduk gitu lah Ibaratnya kayak Udah gak bisa dipertahankan lagi nih Gak baik untuk anak gue Gak baik untuk diri gue sendiri Karena yang Sebenarnya kunci utamanya dari kita sih Dari kitanya Gitu Cuma juga kan Jalanin hubungan bertahun-tahun Tapi ternyata Ngebake sama juga Di TV tuh sekarang banyak banget Kayak lo udah abis nikah Terus abis itu Kehidupan lo juga di expose juga gitu Sama si Channel TV Ternyata 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 Ternyata